Terkait penerapan surat edaran Satgas COVID-19 No.21 tahun 2022 tentang memperlakukan vaksin booster sebagai syarat melakukan perjalanan, pemerintah Kota Batam mendukung penuh atas langkah pemerintah pusat tersebut. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Rahmat, mengakui bahwa di Kota Batam saat ini memang ada pergerakan tergait kasus positif. Oleh karena itu, terkait vaksin booster sebagai syarat perjalanan menurut Amsakar merupakan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Amsakar mengimbau bagi masyarakat Kota Batam yang akan berpergian baik dalam maupun luar negeri dan belum melakukan vaksinasi untuk dapat segera mendatangi sentra vaksin terdekat, terutama untuk vaksin dosis ketiga atau booster, agar tidak terkendala saat akan melakukan perjalanan. Kita tentu saja merespon penyelidikan ini sebagai bentuk antistasi pemerintah agar perkembangan COVID-19 yang dalam satu latihan terakhir sudah membaik, rendahnya dengan kebijakan ini tetap terus dapat ditekan. Dan sampai, kemudian melahirkan lagi, menunjukkan lagi jumlah konfirmasi yang terus tumbuh. Di Batam pun, kalau saya tidak dulu sampai ke malam, itu sudah 18 orang. Dari 12 kecamatan, sudah ada 3 kecamatan yang ini, satu kecamatan Batam Kota Oren. Hingga Rabu 13 Juli 2022, diketahui terkonfirmasi kasus positif di Kota Batam sebanyak 25 orang. Sehingga fokus pemerintah Kota Batam saat ini adalah menekan penyebaran dan angka konfirmasi positif, yaitu salah satu caranya adalah dengan mendukung kebijakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat melakukan perjalanan. Selanjutnya, Mzakar berharap, dengan adanya pergerakan kasus positif di Batam saat ini, Batam tidak masuk dalam zona merah, sehingga perlu adanya peningkatan penerapan protokol kesehatan kembali di kalangan masyarakat. Demikian Rizka Rasinta melaporkan dari Batam.